Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Motokuliah Managerial Economics Kali ini kita sedang bahas tentang seksi Ringkasan Kali ini kita akan Sebaikan Ringkasan materi pertemuan 3 Yaitu tentang teori permintaan Teori permintaan Permintaan komoditas yang dihadapi oleh perusahaan Bergantung kepada permintaan pasar Atau industri terhadap komoditas tersebut Permintaan yang dihadapi oleh Perusahaan tergantung pada harga komoditas Ukuran pasar Misalnya jumlah konsumen Pendapatan konsumen Harga komoditas lain Yang berhubungan Bisa substitusi Bisa komplementer Selera Harapan akan harga Usaha promosi dari perusahaan Dan Kebijakan promosi Serta penentuan harga dari perusahaan Secara umum Respon Perusahaan terhadap perubahan harga Dari suatu komoditas Merupakan bagian dari respon pasar secara total Permintaan akan barang tahan lama Durable goods Cenderung kurang stabil dibanding permintaan dengan Permintaan barang yang tidak tahan lama Permintaan perusahaan akan input Diturunkan dari permintaan akan komunitas akhir Yang dihasilkan oleh input tersebut Yaitu disebut dengan permintaan turunan Plastisitas harga permintaan Plastisitas permintaan terhadap harga Mengukur persentase perubahan dalam kuantitas Yang diminta Dari suatu komoditas Dibagi persentase perubahan dalam harganya Dengan variable lainnya konstan Elastisitas permintaan dapat diukur Secara titik atau busur Kurva permintaan yang linier Disebut elastis Yaitu elastisitas harga permintaan Dalam nilai mutlak Lebih besar dari satu Di atas titik tengah geometrisnya Elastisitas unit uniter Yaitu EP mutlak sama dengan satu Pada titik tengahnya Dan inelastis Di bawah titik tengahnya Untuk penurunan dalam harga Terima total atau total revenue Akan meningkat pada saat permintaan elastis Tidak berubah pada saat elastis uniter Dan akan menurun pada saat permintaan inelastis Elastisitas permintaan akan semakin besar Jika semakin besar dan semakin bagus Substitusi yang tersedia Dan semakin besar waktu yang dibutuhkan konsumen Untuk melakukan respon kuantitas permintaan mereka Sebagai akibat perubahan harga Elastisitas pendapatan Elastisitas permintaan terhadap pendapatan Mengukur persentase perubahan dalam permintaan Dari suatu komoditas dibagi perubahan dalam pendapatan konsumen Dimana parabel lainnya konstan Elastisitas ini juga dapat dihitung secara titik dan busur Kebanyakan barang adalah normal Yaitu elastisitas pendapatannya positif Untuk barang inferior Elastisitas pendapatannya itu negatif Sedangkan barang normal dengan elastisitas lebih besar dari satu disebut barang mewah Dan jika kurang dari satu merupakan barang kebutuhan pokok Elastisitas harga silang Elastisitas permintaan silang Dari komoditas X terhadap Y E X Y mengukur persentase perubahan permintaan komoditas X Dibagi persentase perubahan komoditas Y Dimana parabel lain tetap Elastisitas silang juga dapat diukur secara titik dan busur Komoditas X dan Y dikatakan substitusi Jika elastisitas silangnya positif Dikadakan komplementer jika elastisitas silang negatif Dan tidak berhubungan jika elastisitas silangnya sama dengan 0 Semua perusahaan menggunakan angka elastisitas ini Untuk mengestimasi efek dari penurunan harga Suatu komoditas terhadap jumlah permintaan komoditas lain yang berhubungan Elastisitas permintaan silang tinggi Juga digunakan untuk mendefinisikan suatu industri Untuk analisis permintaan Pertama-tama perusahaan harus mengidentifikasi Semua parabel penting yang mempengaruhi permintaan produk yang mereka jual Dengan menggunakan analisis regresi Perusahaan dapat menghasilkan estimasi yang dapat dipercaya Tentang efek dari suatu perubahan setiap variable terhadap permintaan produknya Selera internasional Dapat tren yang meningkat tentang pemusatan selera di seluruh dunia Selera di Amerika mempengaruhi selera di seluruh dunia Dan seluruh dunia juga bisa mempengaruhi selera Amerika Sementara beberapa perbedaan secara nasional akan tetap ada Revolusi informasi dan perkawinan budaya secara silang Dapat diharapkan mempercepat konvergensi selera secara global Ini menunjukkan atau ini mempunyai implikasi yang sangat penting Bagi semua perusahaan Sejak pertengahan 90-an Internet telah menyebabkan peningkatan penggunaan perdagangan elektronik Bukan elektronik yang diperdagangan Tapi perdagangan menggunakan elektronik Yang berevolusi berbagai hubungan bisnis tradisional E-commerce mengacu kepada produksi, iklan, penjualan, dan distribusi melalui internet Dari tarik yang paling besar dari e-commerce bagi konsumen adalah Kenikmatan mempunyai akses tanpa batas waktu terhadap toko virtual Dan kemampuan melakukan belanja dengan biaya dan upaya yang minimal Demikian ringkasan untuk materi pertemuan tiga Kita jumpa lagi pada ringkasan materi yang berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh